hai hai hello sup guys welcome again with me in dafarafikanza channel dan ya selamat datang kembali di channel dafarafikanza jadi di video kali ini aku mau buat video tutorial lagi di game Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm ya terakhir kali aku sudah sempat membuat tapi itu ada video tips dan trik ya kalau mau nganggap tutorial juga bisa sih dan ya itu adalah video cara mendapatkan semua karakter di dalam game Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution dan buat kalian yang belum nonton kalian bisa cek video link yang ada di deskripsi atau klik yang ada di atas ini ya guys dan thank you atas 90.000 views nya guys untuk video tersebut thank you banget guys sudah nonton ya dan di video kali ini juga kalian bisa lihat di seperti di jurnal sendiri yaitu disini buat video tutorial yaitu cara menggunakan controller atau joystick di game Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution bukan Revolution maksudnya di yang ke pertama kedua ketiga yang ketiga full burst ke revolution dan yang terakhir adalah yang keempat di PC nah dan yang aku tahu sih kebanyakan dari kalian itu terdapat kendala kendala untuk menggunakan controller atau joystick di di game Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm ini guys ya jadi yang kebanyakan masalah dari kalian itu yaitu nih ke control settings nah yang dimana disini controller atau joystick kalian itu sudah kalian colokkan ke USB port kalian dan kalian bisa lihat disini disini kunjungkan joystick dan sudah nyala dan bisa digunakan ini seharusnya ini tidak kekonek ke dalam game Naruto Shippuden Ultimate Ninja Stormnya di sini ini aku menggunakan game Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution ya guys tetapi setahu aku kalau enggak salah yang ke-1-2-3 full burst sama ke-4 di PC itu kalau enggak salah seperti ini juga enggak konek atau mungkin apisikan ada yang beruntung yang bisa ke-detect game nartunya tapi setahu kebanyakan kayaknya sama nasibnya seperti aku guys dan tenang saja guys aku sudah tahu caranya cuy jadi kan tinggal jangan ikutin aja sampai habis ya videonya dan juga jangan di-skip biarkan tidak ketinggalan info info terpenting coy oke ya langsung aja cancel dan sorry banget aduh nih emang kalau aku mau cancel abis ke control settings ini lama guys apa karena fisiko yang kentang ya guys dan kalau kalian mau tahu spek fisiko ada di deskripsi ya guys nah kan bisa lihat sedikit deskripsi itu spek fisiko kentang guys so ya dan ya aku ada rencana untuk update PC sih guys ya kalian bisa bantu-bantu juga guys kalau kalian mau aku cepat-cepat berpiksi dengan cara sawit deskripsi dan sudah kumpul juga 2 juta koma empat ya peratusan sama pajak ini sudah 2,3 juta saldo tapi kalau kalian lihat di live itu tabunganku tuh sudah 2,4 tapi 2,3 saldo karena kepotong pajak ya dari nyawernya dan ya kalian bisa bantu seikhlas dan semampu kalian tukang Sultan langsung bisa ya bantu aja langsung bisa kasih banyak aja biar bisa cepat-cepat update di sini cuy ya biar aku bisa maapa bisa mengenaikan kualitas dari video maupun live stream aku bisa 1080 atau 1080 HD 60fps cuy oke so ya kalau lagi itu tanpa berapa berapa lama-lama dan tanpa bahasa-bahasi lagi banyak bahasa-bahasi so langsung aja kita ke tutorialnya bisa kan ke web browser kalian terus disini kalian ke Google dulu kalau belum ke Google kalau sudah ke Google kalian tinggal ketik x360c ini karena aku udah pernah ada pernah sebelumnya searching Googling ini ini sudah muncul dari watnya langsung ketik apa klik maksudnya dan kalian klik yang paling atas sini atau usah kalau kalian malas untuk apa malas untuk ah Google kalian bisa aku nanti taruhkan linknya di deskripsi ya langsung klik aja nah disini kalian pilih yang yang download for 324 32 bit games atau 64 bit games Nah setauku yang naruto usulapan atau si penuh timet ninja storm revolution yang pertama kedua ketiga dan revolution itu gamenya 32 bit ya sedangkan kalau untuk full burst sama yang untuk yang keempat itu 64 bit games nah ini sesuaikan dengan game Naruto si penuh timet ninja storm yang kalian mainkan ya guys dan disini karena aku mainkan yang revolution jadi aku download yang 32 bit games dan ya tentunya disini dah sudah langsung dan ini lagi scan dan cuma sebentar aja downloadnya Nah kalau sudah berhasil downloadnya kalian klik so infolder untuk ke lokasi yang dimana kalian berhasil download x360c underscore x86 nya dengan dalam bentuk sip Nah kalau sudah kalian kalian cut terus tuh kalian disini ke tempat penginstalan game aku si penuh timet ninja storm kalian ya kalian mau installnya dimana tuh udah gantung dari lokasi kalian ya siap dari kalian pasti beda-beda atau mungkin kalau misalkan kalian sama dengan aku yang main gamenya apa maksudnya yang download terus tuh atau beli gamenya lah ya beli gamenya lebih tepatnya bikinnya di steam itu defaultnya itu disini guys di C program face 86 kalau kalian yang 64 bit saya kalau misalkan ambil bit ada yang ini tapi kalau 32 itu program file saja akan ke apa klik itu terus ke steam ke steam apps common dan ke nih gamenya nah terus sebagainya utenbit ninja storm aku pakai yang revolution ya PTW nah terus kalian paste ke sini nah ketika kan sudah paste kalian tinggal ekstrak here aja dan nanti akan ke ekstrak dari aplikasi x360ce andres kolam namanya nih langsung aja kalian klik dua kali nah disini kalian kalau muncul tab Windows seperti ini kalian create aja oke and then lalu search internet nah pastikan kalau mau search internet akan harus kehubung PC atau lebih kalian kehubung ke koneksi internet tentunya di sini otomatis karena akan muncul seperti ini agak stop Windows seperti ini tapi kalau misalkan kalian ndak muncul seperti ini itu pasti sudah ke setting guys dari kontrol atau joystick yang kita pakai ini sudah otomatis ada nih setting settingnya tapi mungkin juga kalian ada yang asibnya seperti aku kalau misalkan asibnya seperti aku kalian ikutin caraku seperti ini guys jadi kalian klik clear ini lalu yes nah tujuannya biar kalian itu bisa setting si kontrol atau joystick kalian guys nah kalau kalian sudah clear kalian klik auto aja guys nah jika kalian klik auto nah maka ini sudah ke otomatis ya nih guys tapi jangan langsung apa jangan langsung kaget dulu karena disini ada yang harus kita setting agak seperti ini guys nah ini ya ini seharusnya yang betul itu nih aku pencet segitiga kalau di joysticku segitiga ya ya atau sesuaikan aja lagi dengan controller atau ya justi kalian nah disini yang bener adalah satu guys guys nah jadi kita ubah-ubah dulu guys biar oh nih ini X kalau X itu Oh ya X itu OX itu B guys Hai amat eh kalau iya kalau disitu B tapi kalau disini eh apa kalau baca situ B tapi kalau disini atau tekannya X jadi yang bener berarti disini record eh oh salah 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 oke sorry sorry nah oke oh sini guys kotak-kotak-kotak-kotak salah 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 nah ini nah ya ya ini betul guys nah terus yang ini nah ini ke bulat nah dan yang terakhir ini yang ke bawah nah jadi A itu X B itu bulat kotak itu X dan Y itu segitiga dan ya kalau sudah nah disini juga kita coba cari tahu dulu nah ini oke oke itu salah juga terus tuh oh ini nih L2 guys nih L2 ini L2 nah terus itu yang besar nih guys terus tuh ya bumper yang ini yang kecil ini yang kecil ini terus tuh back ini yang Oh baik ini select and then ini start ya start sudah pasti tahu lah nah kalau dipet nah kalau dipet ini setauku ndak usah diubah ya Hai Oke enggak usah diubah itu ndak usah diubah nah kalau sudah seperti ini langkah berikutnya yaitu itu adalah ke ini guys stick eksisnya nah untuk stick eksisnya sendiri ah disini kalian apa seharusnya nih di di biar aja sih I di biarkan aja oke nah kita langsung ke stick up ini aja ya stick up terus record yang ini analog kiri kiri nih agak selalu stick up ya sesuaikan aja dengan api itu atas kiri itu tuh lift rak itu kanan and then down itu bawah nah dipet ini yang ini guys dipet terus ke atas kiri ke kanan kebawah nih kalau ini yang analog kanan langsung aja sesuaikan kayak tadi sama aja ke atas ke kiri terus ke kanan and then yang terakhir yang terakhir yaitu adalah ke bawah Oke nah jika sudah seperti ini seharusnya sudah benar ya guys Oke kalau sudah yakin banget kalian save and then kalau sudah save kalian tutup aja ini x3 aplikasi x360 ce underscore x86 nya nah kalau sudah buka kalian buka aja game narkosipun ultimate ninja stormnya yang kalian mainkan sesuai yang kalian mainkan apa gamenya nah kalian lihat ke controller settingnya dan boom kalian bisa lihat sendiri di sini sudah ke connect guys ya sudah kebaca oleh game narkosipun ultimate ninja stormnya guys dan disini kalian dia bisa setting sih tapi ya sudah kebaca saya sudah berhasil kebaca dan disini langsung kayak cancel nah tuh bentuk ini sebentar ya tadi lama banget ku klik-klik enggak enggak ketutup tabnya dan aku coba lihat grafik setting dulu dan ya sorry banget sekali lagi aku pakai yang 800x600 sama window mode karena kalau pakai yang 1020x720 dan juga fullscreen maupun yang window itu ngelag dan 800x600 dan Windows mode itu patah-patah yang patah-patah gamenya ya patah-patah ngelag juga karena ya ini aku sambil recording ini ya tapi kalau nggak sambil recording tuh aman aja sih 800x600 tanpa Windows jadi bus itu aman so ya sorry banget guys soal kita langsung aja coba ke dalam gamenya dan ya disini aku mau langsung skip aja ya guys sampai sudah ke dalam gamenya dan aku mau pindah sini ke game capture supaya gamenya kerekam guys karena ke display capture nggak bisa kerekam gamenya Oke sampai jumpa ke dalam game oke guys ya dan aku sudah berada di game nartosipunnya ultimate nialstrom yang aku dokternya adalah revolution nah kita coba tekan B ini atau bulat dan ya bulat yang bisa lihat sendiri bisa ya kalian bisa pilih yes atau no kalau mau keluar yes kalau nggak ya nggak usah tekan X nih dan X bisa dan kita coba per start butonnya bisa nggak oke dan start butonnya berhasil ya jadi ketiga tombol bulat X dan start itu berhasil ya Oke dan ya kita wet wet sebentar Oke kita coba dia option coba option itu yaitu segitiga nih kita coba and then Oke berhasil guys berhasil terus kita coba kanan ini berhasil nggak kanan di pet Oh karena tidak bisa lupa ke atas harusnya nah atas di pet Oke bisa terus kalau ke bawah di petnya di pet bawah Oke bisa juga terus ke atas ini bisa nggak atas yang analog kiri Oke bisa bawah juga bisa Oke dan langsung aja kita coba free battle ya kita coba menuju ke free battle kita coba ini coba yang belum nih ada L1 R1 L2 R2 nah itu yang belum L2 R2 itu yang tombol belakang ini yang besar ini yang L1 yang ini yang kecil Oke dan R3 Oh ya R3 itu ada gunanya nggak R3 sama L3 aku agak lupa ya kayaknya enggak 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 ada gunanya kayaknya setaku nggak deh Oke dan ya disini aku beli free battle dan aku karena main sendiri jadinya bersama lawan.com lawan.com Oh ya dan mbtw sorry banget kalau misalkan apa kalau misalkan video ini patah-patah ya nanti ya pas di saat battlenya karena sekali lagi sudah aku bilang spek fisiku kentang guys kalian bisa cek aja di deskripsi ya ya hahaha so disini aku coba menggunakan sakura Oh ya di sini eh oh tim reteb Oh ya nih R3 kita ada gunanya guys nah tim reteb ditip apa tim teb detailnya nih kalian tekan R3 nih atau bisa berarti seharusnya L3 nya bisa ya guys klb sama rb2 yang berarti lb2 l1 rb2 eh apa R1 nih kita coba ya oke bisa guys rblb coba LB nya bisa guys Oke sudah berhasil semua dan ya kita coba coba battle ya oke kita random lawan Oke pertama Oke kita mapnya sini aja ya semoga enggak aneh ya ya ini juga tergantung dari map juga bisa sih map yang ada hujan atau apa misalkan yang terdapat banyak objek tuh bisa jadi bisa membuat patah-patah video ini guys tapi ya enggak masalah sih guys ya karena juga bukanlah jadi aku yakin pastikan bisa memaklumi nya guys kalau select tuh apa ya select ya aku lupa kalau tombol select tapi ya set ya aku ya pasti sudah bener sih udah bener sih kontrolernya ini kita coba battle Oke coba nih aku battle sesuai dengan kemampuanku ya guys dengan ya dengan settingan kontrol atau joystick yang eh ya yang bener Oke kita langsung aja kita kalian lihat nih seperti apa battleku semoga bisa dapat S nih kalau bisa dapat S berarti ya udah bener apa udah bener settingannya settingan tombol-tombolnya Oke oh udah oke G1 udah gini aja ya waduh waduh oke hmm aduh nak kena oke nak kena ayo Sakura kalahkan oke pertama jangan kalah Oke lasanaro hmm aduh gak dia menghilang lagi hmm oke kita datangin aja cuy oke lagi hmm woy sedikit lagi ayo Sakura Aduh Sakura mabuk nah sip dia sudah habis tuh kayunya jadi kita aja aja ke atas sini nah dua kali Aduh nak kena lagi hmm hmm oke isi cek sakra oke langsung ultimate jutsu finish challenge apa chance nah kita berhasil guys dia ke selesai udah mati nih dan dapat S nih seharusnya oke I'm sakura no people of the ladies and the one of the cn jangan remehkan aku siap sakura dia Ryo E dan kita berhasil mengalahkan Horkage pertama cuy oke kita dapat rank apa nih pasti S nih aku S nah S guys you see that guys dapat S berarti ya emang sudah settingnya emang sudah anusi emang yang sudah sesuai dengan joystick maupun controller apa dari controller kita ya guys kalau misalkan udah dapat S ini berarti sudah sesuai guys Oke ya jadi itu dia adalah tutorial cara menggunakan controller atau atau joystick di game atau sipudin Ultimate Ninja Strom di PC Oke dan ya mungkin untuk tutorialnya segini segini dulu guys dan ya bentar aku ubah dulu ini menjadi display dan ya ah thank you buat kalian yang sudah menonton video ini dan semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua untuk para player nato sipudin Ultimate Ninja Storm Revolution yang dimana kalian terdapat masalah atau kendala untuk menggunakan stick atau joystick di apa maksudnya menggunakan controller ataupun joystick atau stick apapun itu di game ini soya jangan lupa bantu like-nya bantu subscribe-nya dan juga bantu share akan suka like kalau subscribe itu sangat support lagi apa bikin support channel ini biar makin berkembang ternyata dan dengan share kalian apa kalian membantu orang-orang lain juga biar pada anu ya biar pada tahu caranya untuk menggunakan joystick ataupun controller di game naruto sepenuh ultimate Ninja Storm Revolution di PC guys jadi jangan lupa share sebanyak-banyak ya guys teman sekalian atau siapapun itu pokoknya yang sedang ada masalah atau kebingungan guys Oke biar ilmunya tidak kalian sendiri karena nge-share itu adalah hal yang bermanfaat tentunya itu adalah sebuah hal kebaikan kalian dapat pahala juga dan juga kalian mau support lebih channel bisa tujuan membership atau yang bisa bantu doa apa bantu soal membantu sawer kalau Don itu di live ya Jadi kalau misalkan kalian ada yang sawer nanti aku akan bacakan pesan kalian yang kan tuliskan dan juga nama kalian di setiap akhir video tapi di video berikutnya ya guys tidak secara live tapi beda ya pokoknya sawer sama adon itu beda guys Oke dan ya sampai jumpa di video atau di live streaming berikutnya dan ya Terima kasih dan nonton video ini sampai habis tentunya dan ya don't forget to always stay classy and stay cool all right and good bye 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 hai hai hai